Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Misra Aans Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 3 Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Misra harapkan kita semuanya Dalam keadaan sehat Walafiat Sehingga kita semakin semangat Semangat dalam Beribadah kepada Allah Semangat dalam Belajar Anak-anakku semuanya Mari kita awali perjumpaan kali ini Dengan melafalkan Ta'ud dan Basmalah Alhamdulillah Semoga dengan bacaan tadi Kita diberikan mudahan dan pelajaran Dalam pelajaran hari ini Dan pada kesempatan pelajaran hari ini Kita akan belajar tentang Allah Maha Esa Dan Allah Maha Pemberi Dalam Asma'ul Husna Masih ingat Asma'ul Husna itu? Apa? Ya Asma'ul Husna itu nama-nama Allah ya Yang biasanya kita baca Setelah melaksanakan sholat Duhat Di selasaan itu ya Wah Semuanya sholat duha Habis itu Bersama-sama melafalkan Asma'ul Husna Wah suaranya mantap Itu salah satu hal yang Mr. Rindukan Dan mungkin juga anak-anak rindukan Suasana seperti itu ya Baik anak-anak semuanya Mari coba kita Menghafalkan Asma'ul Husna Satu sampai dua puluh saja Fahit Isneni Salazar Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kuddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Barik Ya Musawir Ya Gokfar Ya Qohar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobir Ya Basit Dan seterusnya Dua puluh saja Nah anak-anak semuanya Dalam pelajaran kali ini Kita akan menjelaskan tentang Asma'ul Husna Allah Maha Allah Maha Allah Maha Dan Allah Maha Esa Masih ingat anak-anak apa itu Asma'ul Husna Ingat ya Asma'ul Husna adalah Nama-nama Allah yang baik Nama-nama Allah yang indah Nama-nama Allah yang terpuji Ada berapa Asma'ul Husna yang anak-anak ketahui Berapa Iya betul Asma'ul Husna itu jumlahnya Sembilan puluh sembilan Ada yang sudah hafal Semuanya Atau sebagian Ya Berapapun yang sudah kalian hafalkan Pertahankan dan biasakan digunakan untuk berpikir Kali ini Asma'ul Husna yang kita pelajari Yang pertama adalah Allah Maha Esa Atau Al Wahid Wahid Wahidun berapa? Satu Allah Maha Esa artinya Allah Al Wahid artinya Allah Maha Esa Yang kedua adalah Allah Maha Pemberi Atau Al Wahab Dan Kita lanjutkan Pembahasan yang pertama Yaitu tentang Allah Maha Esa Apa artinya Allah itu Maha Esa? Artinya bahwa Allah itu satu Ya Allah itu satu Tidak ada Tuhan selain Allah Karena Allah itu Maha Esa Allah itu satu Maka tidak ada Tuhan lain selain Allah Dan Karena Allah itu Tuhan kita Maka kita wajib untuk menyembahnya Kita wajib untuk Dan Karena Tuhan kita adalah Allah Maka kita wajib untuk menyembahnya Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan Artinya Allah tidak punya bapak dan juga tidak punya anak Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyembahnya Allah itu tidak sama dengan mahluk lain Mahluk apapun Baik secara kemampuan Maupun secara bentuk Nah terus apa yang dilakukan Untuk menunjukkan bahwa kita Meyakini mempercayai Al-Wahid sebagai Asma'ul Husna yang artinya Allah Maha Esa Maka ketika kita beribadah hanya kepada Allah Begitu juga saat meminta berdoa Itu hanya kepada Allah Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Atau meminta bantuan kepada selain Allah Bantuan maksudnya misalnya bantuan ramalan Itu tidak boleh minta kepada Mbah Tukun Kalau minta tolong bikinin minuman Minta tolong tidak jelas untuk dijelaskan Ya boleh sama manusia gitu ya Yang ketiga tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Menyekutukan itu artinya kita mengadakan Tuhan lain selain Allah Yang keempat tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib Ya ramalan-ramalan nanti akan terjadi kiamat tanggal sekian Nanti hidupmu akan merana sekian sekian Nanti kamu akan meninggal tanggal sekian sekian Itu tidak boleh Karena kematian, nasib seseorang Dan kiamat itu adalah rahasia Dan hanya Allah yang tahu Dan dianjurkan dengan memperbanyak Berdikir kepada Allah Yang kedua Al-Wahab artinya Maha Pemberi Maksudnya apa Allah Maha Pemberi itu Satu Allah itu memberi kepada siapa saja semua makhluknya Memberi tanpa pamrih Pamri itu tanpa mengharapkan sesuatu Tanpa mengharapkan imbalan atau balasan Allah juga memberi tanpa diminta Dan tidak pernah bosan untuk memberi Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun Allah tetap memberikan apa yang dibutuhkan kepada makhluknya Nah apa artinya Allah Maha Pemberi Artinya bahwa bukti kita mencintai Allah dan meyakini Allah Maha Pemberi adalah Satu kita belajar dari sifat Allah yang Maha Pemberi itu dengan memberi kepada orang lain Memberikan dengan ikhlas Memberikan tanpa diminta atau tanpa disuruh Karena kita memiliki kesadaran dan keinginan untuk memberi Yang keempat memberikan sesuai dengan kemampuannya Nah itulah tadi anak-anakmu semuanya Materi tentang Allah Maha Pemberi dan Allah Maha Esa Nah tugasnya Anak-anak hari ini adalah Menghafalkan 20 asma'ul husna Berapa? 20 asma'ul husna Kalau lebih boleh bisa? Boleh Nanti tugasnya digirim ke Google Classroom Demikian anak-anak pelajaran PAI kali ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat Tetap semangat Semangat ibadah Dan semangat belajar Kita akhirin dengan baca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!